Salam Meroket Tahun ini Tuhan mau sumbu-sumbu kita semuanya meroket dengan sangat kuat Kita menuju kepada destiny kita Dan sekali lagi biarlah tahun ini kita tahu bahwa ada kasih, ada cinta yang no limit Yang terus menembusi setiap hati, yang terus menjagai setiap kita Saya ambil sebuah ayat yang dimana ini punya arti yang sangat dalam Saudara ayat ini memang diterjemahkan dalam berbagai tema, berbagai sudut Tetapi kita mau mengambil dari bahasa aslinya Saudara Yesaya 54 ayat yang ke-8 dalam bahasa aslinya saudara Kurang lebih berkata begini Hanya sesaat El Olam menyembunyikan wajahnya Tetapi dengan keset Dengan no limit love and mercy Bapak memelukmu selama-lamanya Saudara di dalam ayat ini ada beberapa kata yang sangat dalam dan ajaib Yang pertama adalah El Olam Saudara El Olam artinya adalah Tuhan yang tidak terselami Jalan-jalannya tidak terselami Hatinya tidak terselami Saudara caranya tidak bisa terselami Bahkan iblis pun tidak bisa mendeteksi Sehingga karena itu Dialah Allah yang membawa Daud Sampai Saudara Dididik begitu rupa Melewati Goliat Melewati pengusiran Melewati dia harus berpura-pura gila Tujuannya menciptakan seorang raja Yang berkenan di hadapan Tuhan Saudara kenapa Abraham harus melewati 25 tahun Sampai dia tidak bisa lagi saudara Melakukan hubungan secara normal sebenarnya Sampai Sarah sudah tidak hate Karena sekali lagi El Olam Ala yang tidak terselami Mau mengajarkan kepada Abraham tentang iman Dan itulah El Olam saudara Tetapi El Olam artinya juga Ala yang bersembunyi saudara Dimana kita tidak melihat wajahnya Tidak melihat tangannya Saudara El Olam tapi artinya juga abadi El Olam artinya tidak ada batas waktu Atau kekal selama-lamanya Tapi di dalam ayat itu ada kata yang lain Yang sangat powerful Dan kata itu artinya geset Saudara geset artinya adalah sebuah kasih Yang rela sampai jadi geset Buat menolong mengangkat anak-anaknya Keset juga artinya saudara sebuah cinta yang rela mati Saudara rela memberikan apapun saudara Untuk menyelamatkan kita Tapi keset juga punya arti saudara Dimana Tuhan tanpa balasan Dan juga saudara Dan juga saudara tanpa batasan Akan menembusi kita Dengan cintanya Saudara dia tidak usah menemukan Sebuah kebaikan dalam hidup kita Tapi dia akan tetap menyintai kita Dia bahkan tidak usah saudara Menunggu bahwa kita bisa memberikan yang terbaik Dia tetap memberikan yang terbaik buat kita Itulah geset Saudara adalah sebuah inisiatif dari Tuhan Saudara untuk menyediakan semua kebutuhan kita Dan itulah geset Saudara tetapi di dalam ayat itu Masih ada banyak kata yang sangat-sangat Supranatural saudara menurut saya Saudara salah satunya adalah saudara Keset olam rimah tahamar goalet Saudara dan itu adalah sebuah kata-kata Saudara yang mungkin buat kita Saudara biasa kita tidak pernah tahu persis artinya Tetapi kalau saya coba simpulkan Dalam sebuah arti yang sangat dalam ayat-ayat itu Saudara artinya adalah Dengan kasih yang lebih kuat dari maut Aku menarikmu Dengan kasih yang tidak pernah gagal Aku memelukmu Dengan kasih yang tidak pernah habis Aku menepusmu kembali Dengan kasih yang selalu tersedia Mari kita memulai perjalanan kita Saudara dan itulah No limit law No limit mercy Saudara satu ayat Yang menjadi begitu kaya Hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan Yang meragukan Tuhan Dan mereka berkata Kenapa aku harus lewati itu Kenapa aku harus ada di bawah lembah kekelaman Kenapa aku harus begitu miskin Kenapa aku harus dipermalukan Kenapa aku harus gagal Saudara saya mau berkata Ada no limit Saudara Mercy and love Tetapi no limit mercy and love Selalu berhubungan dengan el olap Yang artinya ala yang tidak kita bisa selami Jalan-jalannya seringkali misteri Itulah kata olap Dan berapa banyak kita mau tetap percaya Berapa banyak kita mau berkata Tuhan Aku letakkan hidupku di tanganmu Sekalipun aku tidak mengerti Sekalipun aku tidak bisa Mengikuti cara Dan jalan-jalanmu Yang sangat tersembunyi Saudara hari itu Tuhan menyuruh saya ke Belanda Dan hari itu Saudara Saya seorang yang sangat-sangat Ya independen Dan kemudian Saya saudara Pinter Tidak pernah tidak juara kelas Saya masuk kelas tertentu Saudara dan saya berpikir Semua akan oke-oke saja Saya juga punya adik-adik laki Sehingga saya sangat gagal perkasa Saudara ya Sehingga saya berpikir Semuanya akan aman-aman saja Dan di dalam El olam Allah yang tidak terselami Dia mulai mengerjakan saya Saudara Yang pertama tiba-tiba Saya tidak tahu bagaimana Tuhan seperti mengambil Semua kepandean saya Saudara nilai saya mulai Dore miva Tidak sampai solo Saudara Sampai semua guru saya berkata Saya 20 tahun mengajar Dan tidak pernah ketemu orang Sebodoh kami Saudara hari-hari itu Kalau saya mau ke sekolah Saya sampai sakit perut Saudara mah saya kena Saya muntah Saya pusing Karena saya tahu Saya akan dipermalukan Saya tidak bisa mengerti Saya akan disingkirkan oleh teman-teman saya Karena saya bahkan sangat-sangat bodoh Dalam segala sesuatu Saya ambil sekolah Dan bahkan untuk melukis Menggambar saya Tidak didapati Berhasil 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 atau lulus Saudara dan hari itu Kepandeanmu Seketika juga itu akan hilang Dan bagaimana bergantung dengan Tuhan Mengandalkan Tuhan Itulah kunci keberhasilan Saudara bayangkan Cina yang terkenal begitu maju Cina yang begitu kuat Cina yang begitu hebat Cina yang begitu kaya Cina yang menguasai dunia Hanya kalah oleh sebuah virus Dan dia tidak berhasil menahannya Saudara sebuah virus Yang seperti flu Hanya flu biasa Corona Dan membunuh begitu banyak Sejujurnya Kita manusia tidak bisa tanpa Tuhan Kita sangat butuh Tuhan Saudara yang kedua pada waktu itu Saudara Tiba-tiba saudara pada waktu saya berjalan Menuju sekolah Setiap kali kami Atau saya harus melewati Saudara sebuah hutan Dan ada sebuah tangan yang sangat besar Saudara yang menarik saya Dan melecehkan saya di tengah hutan itu Saudara saya pulang Dan saya mandi berkali-kali Sampai tujuh kali Saudara dan saya merasa Tidak bisa lepas dari bau Orang Saudara Yang melakukan itu Dan lebih mengerikan lagi Karena orang itu adalah teman sepersekutuan Saudara Saudara sekali waktu Pada waktu saya sedang ada di persekutuan Di sebuah kebaktian Bangku semua kosong Semua penuh maksud saya Dan saudara tinggal satu bangku di sebelah saya Dan tiba-tiba orang itu duduk di sebelah saya Saudara hari itu Itu adalah sebuah hari Dimana saudara saya sangat bergumuk Tapi itulah hari dimana Tuhan berkata Kalau engkau tidak bisa mengampun Kalau engkau tidak bisa mengasih orang yang begitu melukai engkau Maka engkau tidak akan pernah tahu tentang kasih geser Yang selama yang selama-lamanya mengikuti kita Saudara hari itu saya menatap orang itu Dan berkata aku mengampun Sudah selesai Dan itu adalah sebuah tiang Yang ditancap Tuhan Tentang geser Kasih setia harus melewati sebuah saudara Aniaya Kasih setia harus melewati sebuah luka Dan kasih Tuhan memeluk engkau Siapapun engkau Apapun keadaanmu Apapun saudara Hari ini kau menjadi seorang yang sangat jahat Ada Tuhan yang menunggu Itulah kasih setia Yang nolimik El olam Dan geser Yang bersautan Saya berharap Tahun ini apapun yang kita lewati Ada penyediaan Ada kasih Bapak Ada yang memelukmu Dan membawamu menjadi lebih dari pemenang El olam Keser Yang bersaut-sautan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati